Halo Youtube people I'm with my friend Halo Armin Rihanna dan kali ini kita akan membahas tentang What is it? It's fashion Fashion Kali ini kita akan membahas tentang Fashion Trends Tahun 2014 Tahun udah mulai deket Spring Kita mau bahas nih apakah Trend-trends yang ditawarkan Ini Sesuai gak sih sama Indonesia Sesuai gak sih dengan look Iya dengan look Indonesia yang Mereka kan Spring ya Abis itu kita masih berhujan For the first look Kita punya Look dari Bottega Veneta Dibilang kalau misalnya Bermuda Shorts Are back Bermuda Shorts Oh segitiga Oh jadi dia momen segitiga gitu ya Iya jadi gak mau deket-deket ke situ Kalau misalnya deket-deket ke situ Langsung nanti seut bilang gitu Keseduh gitu ya Berbudis Itu kan dulu pernah nge-trend tuh Sempat ditinggalin gak? Sekarang katanya tuh akan kembali lagi Iya sepertinya emang kalau fashion itu kan Dari dulu dia bakal balik lagi Tetapi mungkin ada Seperti kayak Cycle Tapi kayak ada inovasi baru di dalemnya Iya Diogor warna-warnanya Kayak dulu kan lebih suka yang warna nge-reng Atau gimana sekarang lebih suka yang pastel Kembali lagi Kembali lagi Kembali lagi Katanya Colournya lebih ke pastel dan bisa digambungan dengan sweater Hmm bisa juga mungkin kalau ke puncak gitu Iya Tapi kalau untuk kosum Kalau untuk baju kayak gini ya Dari Bottega ini kayaknya Kalau untuk ke puncak Bisa sih ya pakai sweater Tapi bawahnya itu pendek gitu kan Atasnya hangat bawahnya dingin gitu Atasnya ke puncak Bawahnya ke pantai Sebenernya itu kita ada Look dari carbon ya Jadi yang Lebih kayak sporty Kayak fashion folk Kayak misalnya sneaker Gabung jersey Atletic style Jadi kayak ada style Apa sih baju-baju kayak baseball gitu Baseball Terus digabungin sama jersey gitu Kayak semi sport Kayak Dia bukan sport Tapi ada kandungan sportnya di dalam Jadi kayak keliatannya kayak Orang keliatannya kayak Suka olahraga sebenernya engga Iya style Karena kan tahun kemarin juga kan Banyak yang gabungin Baju baseball dengan Celana jeans Terus sneaker Kayak enak sport ya Oh no i'm just a fashionista Ini cuma fashion Karena aku ngikutin nanti keren nih yang pakai aja Dan dia juga unik ya Dia pakai sepatu Ini foto full ya Gak banyak elemen gitu Yang pasti cowoknya Jadi keliatan yang cakep gitu ya Perempuan Terus keliatannya Terus keliatannya Satin sweet And like bright colors Pink gitu kayak Bam gitu kayak Ya so Tapi kalo di Indonesia ya Menurut aku ya Sekarang masih banyak tabu mengenai Baju-baju yang colornya tuh Terlalu ngejreng gitu kan Dikira ih homo gitu kan Dikiranya kan seperti itu atau gak Terlalu terang gitu Iya terlalu terang Sakit gitu kan Apalagi ini baju ini satin gitu kan Ini rambutnya juga Kan gitu Tapi dia sepatunya itu Sepatunya itu bukan sepatu Ini kan dia pakai jas gitu ya Dan itu juga bisa di-apply For women also Jadi kayak men Gak mau kalah juga women Men can wear it Sekarang juga banyak yang cewe-cewe Dia pengen pakai suit kayak Laki-laki ya Tapi dia gabungin dengan heels Buar Ya masih terlalu Femininya masih ada For next look itu ada dari It's from Fendi Itu lebih ke kayak Challenge Sandal Gitu Use sandal Tapi kayak Gak mau ini Gak mau terlalu hipis juga Kayak digabung sama Kayak jazz Leather gitu Kayak agak swag gitu Ya swag gitu Kayak orang Anak-anak hiphop gimana gitu Swag Sendalis Tapi ini Sendalnya ini Mengingatkan gue Waktu masih Kayak musim-musim summer gitu ya Dia sendalnya bentuknya Bentuknya Bentuk-bentuk musim summer gitu Yang terbuka gitu Padahal ini spring Tapi kalau spring itu Emang mau menuju summer juga kan ya Jadi Masih agak-agak adem Ada-ade matahari juga gitu kan Bukan ventilasi Terbuka sedikit gitu ya Terbuka Ini terbuka sedikit Buka kaki gitu Soalnya mungkin bau kaki gitu Oke selanjutnya Ada ini This designer from G.W. Anderson Ini tapi looknya kayak Unconventional gitu Kayak gak biasa gitu ya Karena bahannya kayak Pola piyama gitu Tapi style ya Like over the shoulder Ya over shoulder gitu Pick up Pick up Gitu sih Tapi kalau ini sih kayak Gua sih gak mau pikiran ya Terocoknya mungkin buat tidur Iya Jadi kalau orang Indonesia Pakai ini Mungkin kalau dia Lagi ada acara fashion week Atau Dia punya kegiatan Mengenai fashion week ya Cuma-cuma-cuma Ini bagus ya Tapi kalau kalian lagi ke mall Pakai ini Mungkin Atau lagi ke Jalan gitu ya Pakai ini Mungkin kalian bisa dikira Mungkin kalian bisa dikira Mungkin kalian bisa dikira Ya Homeless Homeless person Homeless Karena agak kebawah gitu kan Mungkin kalau ini Gua ngerasainnya Ini yang bagus dipakai buat cewek ya Menurut gua Tapi karena cowok gue ganteng Oh iya iya Alexander McQueen Oh my god Gua suka banget sama dia Dia tuh kayak Artistic Futuristik Dia main ke packer New style Gaya-gaya Swek-swek korea Gitu juga gak sih Gaya oversize Ya oversize Ya kayak korea gitu Soalnya kayak Kayak Di dalamnya pake lejing Di luarnya pake Shorts pan Kayak gitu ya Yang bawahnya tuh kayak Ada Apa sih Kayak rock gitu Kayak model rock Tapi sebenernya Bawahnya selana gitu Tapi karena Iya Ini karena Oversize Jadi keliatannya kayak rock Padahal tuh celana Shwek 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 Ini sangat besar Perfect to fake a mini dress Or pair With your favorite skinny jeans Soalnya kalo segini Kan Korea gitu ya Kalo CC Korea tuh sering banget Dia pake atasannya Bener-bener Ngobrong Besar Oversize Tapi bawahnya dia Kalo gak pake lejing Dia pake Jagging Atau dia pake Jeans Tapi yang bener-bener Pencil Membuat dia Tidak terlihat Gemuk juga Walaupun dia pake Oversize Misalnya Itu duit trick juga Untuk perempuan Iya Tapi kalo misalnya Iya kalo trick perempuan yang kurus-kurus Yang masih mau ngeliatnya Badannya agak sedikit berbentuk Ya jangan terlalu Apa sih Pake baju yang ketat gitu ya Ada sedikit Space Untuk ngeliatin Bahwa kamu punya bentuk Kalo saya Bersanya besar Mungkin saya kasih Press Ini ada Desain dari Umid Benan E-bob Like a sportifire Kayak baseball bat Oh iya Snap Snap pack Ini sporty banget Gitu Terus Terus dia pake Short pants Kayak fashion gym Gitu ya Itu mungkin Kalo Gak terlalu Preparation Bisa Gitu Fashion Kayaknya Dari tahun kemarin Sama tahun sekarang Fashion baseball Baju-baju baseball Jacket baseball Itu kayak lagi in banget ya Apalagi di Indonesia Di Jakarta Hehehe Anak-anak SM Pada Pada minta sablon Gue pengen Jacket baseball Yang kalo misalnya Lu pergi keluar Lihat banyak orang Pake Banyak banget pake Jacket baseball Apalagi di Korea Ya must have Itu tuh Jacket baseball Kemana-mana pake Jacket baseball Jacket baseball Jacket baseball Sebenernya ini dari Dri Van Oten Itu kayak Trench coat Ya Trench coat Tapi dia gak pake baju ya Ini Kayaknya keliatannya Buru-buru dari backstage gitu Kayak ganti baju langsung Put it Oh iya iya Mungkin dia abis runway pertama kali Dia mau runway kedua kalinya Dia langsung ganti baju Buka semua Dia lupa pake baju dalam Terus lagi pake baju Hahaha Itu lebih kayak style Apa ya Kayak I don't really care Oh Karena mungkin Spring itu kan Kebanyakan Bukannya Bukannya Terlalu dingin ya Maksudnya Masih ada hangatnya Jadi sehingga Menurut dia Kalo pake trance coat Trench coat aja Trench coat aja Trench coat tuh masih Iya lah Oh gapapa gitu kan Trench coat juga lumayan hangat gitu Menurut dia Lihat deh Sepatunya tuh lucu banget ya Oh Sepatunya kayak sepatu balerina Iya kayak balerina gitu ya Sepatu tutu gitu Iya sepatu tutu gitu ya Wow Jadi dia ini In a rush Hahaha To play Rehearsal Oh iya Bisa jadi sih Abis ini dia pergi ke tempat lain Dia Rehearsal langsung ya Langsung Mulai show gitu ya Jangan-jangan dia abis ini ke belakang Langsung pergi show dia Hahaha Jadi Versace Versace Ya sekarang juga lagi jaman ya Kayak tabrak Tabrak warna 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 ketarik sama sepatunya itu sepatunya bagus kayak ada emas-emasnya gitu ya kayak bentuk Van Toffel tapi yang gak bertali gitu ya terus ada pointing emasnya di tengahnya itu bagus apre swim look ini couture couture runway iya radical couture couture fokus ini look dari Louis Vuitton ya di spring summer looknya tuh kayak baju ini ya, baju mau kerja di pabrik gitu ya iya, jumpsuit ya tapi ada beling-belingnya gitu, ada patternnya iya, ada patternnya tapi kalo gua ngeliat kayak gini ya gua tuh langsung... bisa jadi astronot, tapi kalo dari gua kalo gua pas ngeliat baju ini gua merasakan seperti dia mau pergi ke penambangan minyak di tengah lalu hahaha kan kayak ada material-material besi-besinya gitu kan kayak kayak dia mau hah tapi fashion pose pul pul tapi ini keren ya, dia gabungin ini dengan sneakers next one ada dari gucci ini looknya lebih kayak freppy kayak british schoolboy iya, iya, british schoolboy iya, dengan... kan kalo dia juga... apa sih? pakai blazer-nya itu ada lambangnya itu kayak bener-bener british schoolboy gitu ya tapi... dia mau nge-ves juga ya? iya, dia ada nge-ves di dalamnya terus di dalamnya lagi ada kayak... sleep-less gitu kali sleep-less gitu sleep-less gitu terus bawahnya juga celananya tight-less iya, kayak skin-tight iya, skin-tight hands dan pantau ini bisa untuk kayak... kalo misalnya you wanna go to a party but not look too formal mungkin bisa juga iya, kayak party menurut aku tuh bagus juga buat laki-laki yang mau promenya pakai ini salah satu ide yang lumayan kayak... nggak biasa gitu nggak terlalu kuno gitu jadi gifanshi gifanshi ini... banyak gitu flashy kayak splatter-splatter gitu ya iya, iya kayak abis ngecat gitu iya, ngecat tapi... simetris hahaha ini bentuknya sama begitu, geek ini lagi jaman loh ya kayak... maksudnya topnya sama bottomnya juga sama iya, bottom sama atas sama jaket juga sama patternnya gitu tumpanya sama hahaha nggak mungkin misalnya celannya garis-garis dalemannya garis-garis sama jaket luarnya juga garis-garis yang membedakan mungkin aksesoris kepalanya atau nggak sepatunya gitu terkadang sepatunya juga sama menolak aturan nih kalau misalnya kalau bisa dibawa udah rame lah garis iya, kalau setelah jangan gitu tapi sekarang wanna break the rule iya, wanna break the rule dan kadang-kadang tuh orang kayak... dia pakai atasnya misalnya garis-garis vertikal terus bawahnya tuh horizontal gitu loh iya, jadi... dia ada yang kayak rocky horizontal tapi atasnya itu vertikal gitu kadang-kadang juga ada kan sometimes it's work it works it works hahaha jadi tadi beberapa look dari men's fashion trendy 2015 mungkin beberapa ada yang bisa di aplikasiin itu sebenernya look ini sih look runway iya pasti nggak bisa diambil bener-bener top banget cuma bisa di... kayak jadi inspirasi gitu ya inspirasi you can mix and match from your wardrobe itu ngaduk-ngaduk wardrobe mungkin dari sebelumnya udah ada kayak dari tahun-tahun sebelumnya udah ada tapi dibalikin lagi tapi ada inovasi-inovasi baru gitu kan di dalam fashionnya itu tapi menurut gue kalau misalnya spray itu kayak tadi tuh yang kita kasih itu mungkin kebanyakan bisa kita pakai ya, sesuai dengan Indonesia karena kayak terakhir tadi fleshy itu juga mungkin kalau dilihat orang nggak terlalu ngejreng gimana gitu kan mungkin kalau yang agak-agak itu yang pink tadi mungkin misalnya sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang sekarang udah liat di jalan udah banyak yang berani mencoba untuk menggunakan warna orange maksudnya kayak light neon color neon color terus pink bright purple kayak gitu yang zaman dulu tuh orang aduh lo laki-laki pake purple tuh nggak banget gitu kan kalau sekarang udah bisa dan kalau kita sekarang wanita udah ngeliatnya tuh nggak nggak semua wanita mungkin kalau saya ngeliatnya tuh seger gitu ya laki-laki pake warna-warna terang tuh segar gitu menurut saya segar 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 segar